Ibu Bapak, Saudara-saudari, anak muda, anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, biasa dalam hidup bermasyarakat di hari Idul Fitri, kita mengucapkan selamat kepada saudara-saudari kita, tetangga kita, kanan-kiri kita, anak buah, karyawan, rekan kerja, kita mengucapkan selamat Idul Fitri kepada mereka. Dan pada kesempatan ini kami para romo dan para suster juga mengucapkan selamat Idul Fitri. Semoga gembiraan, kebahagiaan memberikan kembali kepada fitrah yang sejati. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam saat kita memberikan ucapan, kita bisa melihat bahwa kita pun juga mengucapkan, mereka mengucapkan, mohon maaf lahir dan batin. Hari ini hari komunikasi sedunia, dan juga bagaimana Injil juga indah sekali, dan juga dengan misteri Idul Fitri yang terjadi. Komunikasi bukan hanya relasi antar manusia, tetapi juga menyentuh sisi internal yang paling dalam, yakni roh dan jiwanya, dengan mohon maaf lahir batin. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana komunikasi dalam Injil terjadi antara Yesus dengan Bapak, dan juga menyertakan para muridnya di dalam doa. Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga pernah keluarga ya, kalau anaknya baik gitu, hmm anakmu pak, kalau anak yang jahat, hmm anaknya sopuk gue, ayo. Selalu ada komunikasi, dan sisi-sisi dari anak, dari istri, suami, dikaitkan, dibicarakan, diiyakan, dan semuanya berlangsung dengan baik dalam keluarga kita masing-masing. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mendengarkan bacaan Injil, Yesus berkomunikasi dengan Allah dalam doa, pertama-tama, mempermuliakan Allah dan mempermuliakan dirinya sendiri. Bolehlah kita sejajarkan dengan doa Bapak kami, apa yang diajarkan Yesus pertama, Bapak kami yang di surga, dimuliakanlah namamu. Yesus sendiri menjalankan apa yang diajarkan kepada para murid tentang doa. Bagaimana komunikasi diri antara Allah, Bapak dan Yesus dirinya terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga para murid pun didoakan oleh Yesus dengan mengatakan bahwa mereka telah menuruti firman, mereka telah percaya, mereka beroleh jaminan hidup yang kekal, yakni mengenal engkau ya Allah, satu-satunya Allah yang benar, dan juga mengenal Yesus yang kau utus. dan yang kedua, menjadi milik Allah, milikmu, milikku, milikku, milikmu. Saudara-saudariku, jika kita memiliki barang, kita memiliki apa yang sangat berharga, kita akan merawat, menjaga, memelihara, membersihkan. Bapak Ibu, kalau saya tanya ya, satu hari, berapa kali menyapu lantai? Berapa kali menyapu lantai? Paling tiap pagi, sore ya. Terus, berapa kali mencuci baju? Satu minggu bisa dua, tiga kali, ya kan? Coba bayangkan kalau satu minggu kita menyapu, satu hari menyapu dua kali, satu minggu tujuh kali. Eh, empat belas kali, tujuh kali dua. Satu bulan, empat belas kali tiga puluh berapa kali? Satu tahun berapa kali? Kita hidup sudah berapa tahun menyapu, dan kita lakukan dengan setia. Iya kan? Kita sendiri menjaga, merawat apa yang kita miliki. Tuhan juga mengatakan, mereka ini milikmu, ya Tuhan, ya Bapak. Maka jagalah mereka, aku akan kembali kepadamu, dan dikatakan bahwa mereka masih di dalam dunia. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan, bersama dengan ini, kita boleh bersama-sama merayakan Hari Komunikasi Sedunia yang kelima puluh empat dengan tema Hidup Menjadi Cerita, Menjahit Kembali Yang Putus Dan Terbelah. Dalam pesannya, Hari Komunikasi Sedunia, Paus mengatakan bahwa jati diri kita ini bercerita, makhluk pencerita, berkisah, bercerita, makhluk yang berkembang menemukan dirinya, diperkaya oleh jalan cerita dalam kehidupan sehari-hari. Namun, Paus mengatakan, tidak semua cerita baik. Ada cerita yang hoax, ada cerita yang penuh kejahatan intrik, ada cerita-cerita yang tidak benar, yang merusak. Namun, kita diajak untuk hidup dalam cerita dari segala cerita, yakni apa? Kitab Suci Sendiri. Cerita Iman, cerita keselamatan yang menjadi sumber hidup kita. Cerita Iman inilah cerita yang diperbarui dan memperbarui kita senantiasa. Dalam bacaan yang kedua, dikatakan bahwa bila kamu mengalami peneritaan, bolehlah kamu bersyukur bahwa roh kemuliaan, roh Allah ada padamu. Dalam bacaan yang pertama, para mulit setelah Yesus naik ke surga, mereka kembali ke Yerusalem, dari sana kembali ke Yerusalem, lalu berdoa, digerakkan oleh roh itu sendiri. Dan cerita inilah yang menjadi wadah untuk mengingat kita siapa kita di hadapan Allah. Saudara-saudariku, bolehlah cerita ini, kisah kita, kita rajut bersama cerita agung dari Tuhan, bersumberkan cerita dari Kitab Suci, dan kita boleh memasukkan di dalamnya cinta kasih yang menjadikan cerita itu menjadi bermakna. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mensyukuri bagaimana Allah memberikan, mengenalkan Bapak berkomunikasi kepada kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita juga bersyukur atas segala cinta yang boleh kita masukkan dalam kehidupan, dalam kisah-kisah kita di keluarga masing-masing dalam musim corona ini. Banyak cerita cinta yang tertulis, tertuang di situ. Dalam komunitas, dalam masyarakat, meskipun sekarang banyak masyarakat yang mulai kurang peduli dengan COVID, dan juga mereka yang medis kewalahan sekarang, sampai di belakang-belakang tulisannya terserah aja, terserah Indonesia, terserah. Bentuk dari kekecewaan. Sudah mulai tidak peduli lagi. Yang kedua, Bapak Ibu, mungkin kita bisa merenung cerita yang bagaimana yang boleh kita jalankan dalam hidup kita, dalam komunikasi. Kita punya dua telinga, kita punya satu mulut. Mungkin bercerita yang baik adalah mendengar sebanyak-banyaknya, mendengarkan sebanyak-banyaknya, berbicara dengan bijaksana. Jangan terbalik, mulutnya dua, telinganya satu. Mulutnya banyak, gitu ya. Sehingga telinganya kurang bisa mendengarkan dengan baik. Selamat hari komunikasi sedunia. Mari kita merangkaikan, menenun cerita cinta kita bersama kasih Allah yang besar. Kita hening sejenak. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih sudah menonton!